Apa buktinya bahwa-bawasannya kakak dan bapak aneh ini memukul orang isi kolomani? Cindi Sinaga tuntut keadilan memohon perhatian Kapolri dan Kompolnas agar ayahnya yang tidak bersalah segera dibebaskan dari tahanan Polres Tapanuli Utara. Kasus yang diduga salah tangkap pada insiden pengeroyokan antar pendukung di Desa Nahornop, Kecamatan Pahaijai. Akibat dari kejadian bentrok antar pendukung 01 dan 02 di Pahai yang berujung saling lapor, Polres Tapanuli menahan empat diduga tersangka, salah satunya JS, warga Desa Parsauran Nainggolan, Kecamatan Pahaijai, yang juga ayah dari Cindi Sinaga. Dari empat yang diamankan Polres Tapanuli, salah satu tersangka RS dilepas dengan alasan tidak cukup bukti, dan kuat dugaan masih ada lagi tersangka lainnya yang masih mendekam di penjara yang tidak terlibat dalam insiden pengeroyokan tersebut. Cindi Sinaga dan keluarganya tidak terima dengan penangkapan itu, dengan mendatangi kantor Polres Tapanuli meminta agar JS dikeluarkan karena tidak terlibat. Merasa ayahnya tidak ikut terlibat pengeroyokan tersebut dan didukung bukti pesan singkat di ponsel Cindi yang menjelaskan bahwa si pelapor atau korban mengakui ayahnya Cindi, JS, justru menolong si korban. Selamat malam, saya mau mohon keadilan kepada Kapolri agar Bapak saya segera dikeluarkan karena Bapak saya tidak ikut dalam penganayaan bahkan pengeroyokan di dalam kejadian tersebut. Saya mohon keadilannya untuk Bapak Kapolres, Kapolda dan juga Kapolri agar segera Bapak saya dikeluarkan karena sama sekali Bapak saya tidak ikut dalam hal pukul-mengukul di dalam kejadian itu. Hanya Bapak saya yang bisa membiayai kami, jadi kami memohon agar Bapak saya bekerja seperti biasanya untuk menafkahi keluarganya, begitu juga adik saya yang masih di bangku sekolah perlu biaya untuk menuntaskan sekolah mereka. Dengan wajah sedih, Cindi mengatakan kenapa ayahnya ditangkap, ayahnya hanya melindungi korban YAS dengan mencoba merangkulnya supaya tidak ikut dipukuli. Cindi berharap ayahnya secepatnya dikeluarkan. Cindi juga memohon kepada Kapolri, Kompolnas, Kapolda Sumut dan Kapolres Taput agar memberikan kebenaran dan keadilan. Menyikapi tuntutan keluarga Cindi Sinaga, Kasubah Humas Aibtu Walpon Barimbing mengatakan, Polres Taput menangkap semua pelaku melalui bukti-bukti yang akurat. Semuanya sudah dikonfrontir, CS ditangkap karena terlibat dalam insiden penganeyaan berdasarkan bukti-bukti. Penanganan perkara yang split, yang beritanya di media itu dari istri dari yang ditangkap, bahwasannya salah tangkap. Jadi sekarang berita itu adalah Polres Taput salah tangkap. Itu juga kita awalnya baca dari media. Jadi kita berharap kepada Kapolri, khususnya Polda Sumut, yang kita mohon diatensi terhadap perkara atau laporan polis yang saling lapor ini, bila perlu diturunkan tim atau perkara ini ditarik ke Polda Sumut, biar lebih fair penanganan. Dan kami, saya pribadi, berharap ini ditarik ke Polda Sumatera Utara, biar pemeriksaannya pendidinya diganti dan ini lebih terang-benarang semua. Biar ada kepastian dan keadilan kepada perlapor baik pun terlaku. Karena sangat jauh tadi. Dalam dua hari, kelain kami ditangkap. Dan sekarang lagi ditahan di Polda Sumatera Utara. Tetapi terhadap laporan kami atau kelain kami, terhadap krispun yang sama, sampai sekarang masih status lidik. Ini sangat jauh secara hukumnya. Harusnya ini bersama-sama, biar ada kepastian dan keadilan. Itu hadapan kita. Dan semoga Pak Kapolri, Kompolnas mendengar ini. Dan supaya tidak ada lagi pengejadian dalam perangku. Benri Pahpahan selaku kuasa hukum mengatakan bahwa semua permintaan dari Polres takut telah dilengkapi. Namun para tersangka masih belum juga ditangkap. Benri khawatir pada tersangkanya akan melarikan diri, apalagi ada limit waktu antara laporan pihak sebelah dengan laporannya. Benri berharap agar laporan pengaduan segera dinaikkan ke tingkat sidik. Benri Pahpahan juga mengatakan perkara ini harusnya diberi atensi khusus bila perlu diturunkan tim atau bahkan ditarik ke Polda Sumut sehingga penanganannya lebih fair dan terang-benderang. Dirinya berharap kasus ini ditangani Polda Sumut agar penyidiknya diganti sehingga semuanya menjadi terang-benderang serta ada kepastian baik terhadap pelapor maupun terlapor.